Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik cara bagaimana membersihkan pera Oke untuk pemula silahkan nonton ya Kalau untuk yang pun di skip aja Karena kebanyakan pera itu sangat sensitif Gampang kusam dan gampang menghitam Apalagi jika terkena parfum ataupun keringat berlebih Ini contoh salah satu pera 925 ya Ini sebenarnya sudah saya bakar sedikit saya bakar Karena ada sedikit perbaikan jadi agak menghitam Nanti akan saya rebus Memakai Nah tawas Kita pakai sedikit tawas saja sudah cukup ya Jenis tawas yang saya pakai ini Tawas batu Ada juga sebagian yang memakai potasium Potas ya Biasanya potas itu disalahgunakan Dipakai untuk merucuni ikan ditambah Tapi saya tidak menyarankan untuk memakai potas Karena Kalau potas itu direbus Asapnya itu Baunya kemana-mana Bikin Bikin sesak nafas ya Kalau untuk tawas ini Kalau sudah dipakai sudah direbus Nanti bisa disimpan Dipakai Bisa dipakai beberapa kali Ataupun tidak direbus Direndam saja Bisa juga ya Bisa bersih Biasanya kalau saya sih Saya rendam saja Dari pagi sampai sore Sudah agak bersih Kalau direbus lebih cepat ya Kalau untuk jenis cincin batu Biasanya Saya tidak rebus Takut batunya becah ya Kita akan cari aman saja Kalau untuk jenis cincin itu Kalau sudah kusam Atau sudah agak menghitam Sebaiknya Direndam saja Di air Sisa Di air sisa rebusan Tawas itu Direndam saja selama sehari Mungkin sudah bersih ya Sudah agak Bersih Tidak menghitam lagi Kalau untuk yang jenis permata Seperti permata zircon Kalau direbus Pakai air tawas Itu tidak masalah ya Tidak apa-apa Tidak aman-aman saja ya Biasanya tidak pecah ya Ini sudah mulai bersih ya Perak 925 nya sudah mulai bersih Hitamnya sudah menghilang Pusamnya sudah tidak ada lagi Ada juga cara memakai soda kue Dicampur dengan sedikit Pembersih piring Cairan pembersih piring Lalu pakai sedikit air Direbus Sampai mendidih juga Itu boleh juga Nah ini dia hasilnya Setelah direbus Sudah mulai bersih ya Cuman Belum mengkilap Tidak kusam lagi Tidak menghitam lagi Air bersihnya sudah saya campuri Dengan sedikit Cairan Pembersih piring ya Dari sini saya pakai sikat kuningan Sikat ini Banyak juga dijual di toko besi Harganya mungkin sekitar 10 ribuan lah Kita sikat pakai sikat ini Agar sedikit Lebih mengkilap Ini hasilnya setelah disikat Sudah mengkilap ya Kalau ini belum disikat Masih sedikit Buram Sudah lumayan lah Sudah lumayan lah Kalau untuk jenis kalung Sama juga ya Seperti proses Seperti rantai tangan tadi ya Kita rebus Kita sikat Lihat Ini sudah bersih Sudah mengkilap Sudah tidak kusam lagi Sudah tidak hitam lagi Kalau ingin lebih bagus Harus pakai ini Harus pakai mesin ini Atau kalau teman-teman Ingin lebih bagus Sebaiknya ya Bawa saja ke toko perhiasan Karena setiap Toko perhiasan Pasti menggunakan Alat ini Untuk Membersihkannya Atau membuat Lebih mengkilap ya Ini dia hasilnya Setelah digilip pakai mesin Lebih mengkilap ya Lebih bagus Lebih cling Oke buat teman-teman yang sudah menonton Terima kasih Semoga Ilmunya bermanfaat Bisa dipakai untuk rumahan See you next video Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh